Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Perbalahan dalam UMNO mengenai PRU15 Berita sepenuhnya Hampir 4 bulan selepas kembali berkuasa Terdapat kumpulan dalam UMNO yang mahu parlimen dibubarkan Untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum Menurut beberapa sumber Perpecahan di kalangan kumpulan yang bersaing sesama sendiri itu Berlaku sekali lagi Pada mesyuarat majis tertinggi UMNO pada 8 Desember lalu Garis pertembungan itu sama seperti awal tahun ini Apabila kepimpinan UMNO berpecah kepada dua kumpulan Yaitu antara yang mahu mengekalkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ketiga itu Dan mereka yang berhasrat untuk menyingkirkannya Kali ini kata sumber Mereka yang sebelum ini mahu mengekalkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Menteri mahu penggantinya sekarang Yang naib presiden UMNO Ismail Sabriyaku berkuasa sehingga penggal parlimen berakhir Menurut sumber Ketergangan dalam kepimpinan UMNO mendorong Sekumpulan ahli parlimen diketuai ahli parlimen Pasir Salak dan ahli majis tertinggi UMNO Tajuddin Abdurrahman mengadakan sidang media baru-baru ini Untuk menyatakan sokongan mereka kepada Ismail Sabri Kumpulan ahli parlimen ini yang mendakwa menyokong atau mewakili kelab penyokong kerajaan berkata Ismail perlu terus mentadbir negara bagi memastikan kesinambungan rancangan kerajaan untuk memulihkan ekonomi Kami memberi kepercayaan yang tinggi kepada Perdana Menteri Karena beliau telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam tempoh 100 hari sebagai Perdana Menteri Beliau iaitu Perdana Menteri bersama ahli kabinet yang mempunyai fahaman politik berlainan Telah dapat membuktikan kejayaan mereka dalam menangani wabak COVID-19 negara sehingga angka statistik menurun Katanya pada sidang media di parlimen baru-baru ini Sumber daripada beberapa kumpulan dalam UMNO memberikan tafsiran berbeza mengenai apa yang mendorong kumpulan ahli parlimen itu berbuat demikian Bagaimanapun mereka mengakui dakwaan bahwa setengah pihak dalam UMNO mendesak Ismail untuk mengadakan pilihan raya lebih awal Kita nak PRU segera saja bukan tukar Perdana Menteri Kata sumber yang rapat dengan kepimpinan tertinggi UMNO Seorang ahli majlis tertinggi parti itu yang tidak mau namanya didedahkan mengesahkan Cadangan itu dikemukakan semasa mesurat awal bulan ini Pemimpin berkenaan bagaimanapun menyangkal perkara itu dengan mengatakan bahwa ia hanya merupakan satu cadangan Ia hanya idea yang dibangkitkan dalam mesurat itu Tidak berbencangan mengenainya Tak ada keputusan katanya Penggeral Parlimen ke-14 akan berakhir pada Jun 2023 dengan berbaki 17 bulan lagi Ismail Sabri mempunyai banyak masa untuk membuat persediaan sebelum mendapat mandat baru Sejak tewas dalam pilihan raya umum 2018 UMNO mengukuhkan penguasaan dengan pantas apabila memperoleh semula jawatan Perdana Menteri Dan mengambil alih semula kerajaan negeri di Perak, Johor dan terbaru Melaka Ada pihak dalam UMNO yang percaya parti itu kini mempunyai momentum untuk mengadakan pemilihan baru Bagi memperoleh mandat yang jelas dan bukannya membenarkan Ismail menjadi Perdana Menteri dengan majoriti tipis Yang bergantung kepada perjanjian kepercayaan dan perbekalan dengan pembangkang Ekonomi banyak masalah Kerajaan juga tidak stabil Bajet 2022 pun dah lepas buat PRU sajalah Kata sumber yang rapat dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Sumber itu percaya mereka yang menentang idea pilihan raya mengejut adalah Mereka yang mahu menunjuk menunggu sehingga UMNO mengadakan pemilihan tahun depan Semua ini dah tahu dia orang dah jadi dinus di dalam politik Dia orang tengah takut Zahid tak cadangkan dia orang Seperti apa yang berlaku di Melaka Takut parti tak cadangkan dalam PRU Akan datang Bayangkan daripada semua kota bahagian hanya dua dicalonkan di Melaka Jadi mereka mahu mendesak Ismail Sabri menjadi Presiden Parti Sebab itu tiba-tiba kumpulan itu mengadakan sidang media untuk menunjukkan sokongan mereka Mereka ini juga dalam UMNO yang mahu meneruskan kerjasama dengan bersatu dakwanya Gesaan supaya pilihan raya diadakan dalam masa terdekat sebelum ini disuarakan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan Sehari selepas UMNO memenangi pilihan raya umum pilihan raya Melaka Kes Mahkamah Beberapa sumber UMNO lain yang tidak bersetuju pilihan raya awal diadakan mendakwa Kumpulan yang mahu mengadakan pilihan raya tidak mengutamakan kepentingan parti sebaliknya kepentingan mereka sendiri Kenapa kamu fikir mereka mahu adakan pilihan raya awal? Lihat kes mahkamah siapa yang akan datang? Kata seorang pemimpin parti itu kepada Malaysia kini Mahkamah tinggi akan membuat keputusan pada 24 Januari tahun depan Samaada akan membebaskan atau memerintahkan Zahid membela diri atas pertuduhan pecah amanah, rasuah, dan penggubahan wang haram Tahun depan juga akan menyaksikan bekas Presiden UMNO Najib Razak juga menghadapi dua perbicaraan berkaitan 1MDB Satu lagi sumber yang tidak sehaluan dengan mana-mana kumpulan berharap Kedua-dua KM dalam parti itu tidak mempamerkan perpecahan terbuka seperti yang dilihat awal tahun ini Perpecahan parti tidak akan menguntungkan sesiapapun Jika kedua-dua kumpulan dalam mencapai persefahaman untuk mengelakkan perpecahan terbuka, itulah yang terbaik Saya tidak fikir kita perlu melalui satu lagi tempoh menggelar sesama sendiri sebagai pengkhianat Dan perlu kekalkan kredibiliti di mata pengundi katanya Berita di petik dari Malaysia kini Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi